Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tian Kun jadi gue bakalan coba bawain alur ceritanya buat kalian yang baru aja gabung di channel gue kalian bisa langsung cek playlist di channelnya disitu kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gue bawain sebelumnya dan disitu akan tersusun Rafe ya yuk tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek discord aja alur ceritanya di episode sebelumnya Ling Dong yang sedang menghadapi Hua Zhong saat ini Ling Dong lalu berkata lihat saja aku pasti akan menghancurkan armormu dalam satu pukulang ucap dari Ling Dong lalu tiba-tiba tangan Ling Dong penuh dengan sumber energi yang aneh hahaha sepertinya kamu sedang bermimpi ucap dari Hua Zhong cahaya yang sangat terang meletus dari armor tubuh Hua Zhong seluruh cahaya itu benar-benar menutupi tubuh Hua Zhong saat ini dia berencana untuk menggunakan armornya untuk sengaja menerima pukulan dari Ling Dong tanpa ragu-ragu Ling Dong melesat ke depan dan mengayunkan dan pukulannya buar pukulan kuat mendarat di armor bumi misterius yang bersinar itu kemudian dalam radius 100 meter di sekitarnya tanah di bawahnya pun melatu seperti gunung rapi buar masih ada ledakannya saking kuat-kuatnya tuh pukulan ini adalah pertama kalinya Ling Dong menggunakan energi esensi Yuan Hua Zhong yang tubuhnya telah kusut dari kejauhan mulai memuntahkan seteguk daerah yang segar matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat armor bumi misteriusnya mulai retak bagaimana mungkin ucap dari Hua Zhong Hua Zhong dengan cepat mundur dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Dong sebenarnya sekuat ini hei kenapa kamu mundur ucap dari Ling Dong dalam sekejap mata Ling Dong telah menghajar Hua Zhong yang terluka parah kecepatannya sangat berkurang karena luka-lukanya Ling Dong ayahku adalah penetua dari sekte boneka mengerikan jika kamu berani menyakitiku tidak akan ada tempat untukmu bersembunyi di seluruh provinsi terpencil guurung agung ini ucap dari Hua Zhong Ling Dong tertawa sambil menggelengkan kepalanya dia lalu mengepalkan tinjunya cahaya kemasan mulai muncul saat dia meninju kepala Hua Zhong darah segar menyembur keluar dari kepala Hua Zhong dia perlahan-lahan jatuh ke tanah seorang praktisi telah benar-benar dimusnahkan disini kamu telah membunuh orang ini kamu pasti mendapatkan banyak masalah nanti ucap dari Xiao Diao tiba-tiba muncul jika aku melepaskannya pun itu masih sama saja namun kali ini hadiahnya cukup besar dia ucap dari Ling Dong Ling Dong lalu mengambil armor bumi misterius dari tubuh Hua Zhong meskipun sedikit rusak begitu dia memperbaikinya harta karun jiwa bermutu tinggi ini akan menjadi seperti baru lagi setelah itu dia juga mengambil tas kian kun milik Hua Zhong saat melihat tas kian kun di tangannya Ling Dong tersenyum dia memiliki 250 ribu pil yuan murni saat ini lalu setelah dia menyimpan pil yuan murni itu Ling Dong terus meraba-raba dan dia juga menemukan beberapa catatan skill jiwa rahasia tidak heran orang itu bisa maju ke soul symbol master dia pasti menggunakan cara-cara licik seperti apa yang ada di catatan ini ucap dari Ling Dong selain mendapatkan catatan skill jiwa rahasia ini Ling Dong juga telah menemukan beberapa harta karun jiwa namun kebanyakan dari mereka berperingkat rendah satu-satunya harta yang Ling Dong inginkan adalah belati merah tua Hua Zhong ini adalah harta karun jiwa peringkat menengah yang sangat tajam dan kuat nah setelah kamu melahap energi mental orang itu kamu harus segera menemukan tempat dan mulai memperbaikinya energi mental orang itu mempunyai pengaruh buruk jika kamu tidak memperbaikinya dengan benar dan kamu pasti akan menderita ucap dari Xiao Diaw sepertinya berita tentang kematian Hua Zhong mungkin akan segera sampai ke kota boneka agung pada saat itu poster depan dari sekte boneka mengerikan yang ditempatkan disana pasti akan membalas dendam dengan mengirim banyak praktesi elit untuk memburuku jadi sepertinya aku akan meninggalkan kota boneka agung ini terlebih dahulu dan memperbaiki energi mental Hua Zhong di sebuah gunung meskipun sekte boneka mengerikan sangat kuat bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk menemukanku di dalam pegunungan yang luas ini ucap dari Ling Dong lalu mereka pun pergi dari sana untuk menuju ke sebuah gunung singkat cerita kelompok Ling Dong pun tiba di dalam lembah sebuah gunung disana dia merasakan bahwa energi mental di dalam tubuhnya menjadi semakin kacau jika dia tidak segera memperbaikinya itu mungkin akan menjadi masalah baginya di masa depan Xiao Yan, Xiao Diaw tolong lindungi aku sekali lagi aku akan memperbaiki energi mental ini ucap dari Ling Dong dia segera menutup matanya dan dalam waktu sekitar 2 jam energi mental Hua Zhong yang berada di dalam tubuh Ling Dong telah dimurnikan secara menyeluruh Ling Dong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat nah sepertinya kamu telah mendapatkan banyak manfaat kali ini ucap dari Xiao Diaw Ling Dong mendengar itu dia lalu tersenyum dengan menggunakan pikirannya riak air muncul di permukaan danau lalu air di kolam itu terbang keluar dan menghancurkan batu besar di dekat tepi danau sepertinya dibandingkan dengan sebelumnya energi mentalnya telah benar-benar tumbuh jika tebakanku benar ayah Hua Zhong seharusnya sudah berada pada tahap pembuatan ki lanjut ucap dari Xiao Diaw hmm sepertinya halangan untukku akan semakin berat untuk kedepannya ucap dari Ling Dong dia lalu membalikkan telapak tangannya dua buah eliksir berwarna berbeda muncul di tangannya kedua buah eliksir ini salah satunya adalah buah seribu bintang yang telah dicuri Ling Dong dari keranaga kuno dan buah yang berbintang yang dia menangkan di pelelangan saat ini dia berada di tahap awal penciptaan bentuk jika dia bisa berhasil memperbaiki buah seribu binatang dia bisa menembus ke tahap penciptaan bentuk lanjutan Xiao Diaw lalu berkata eh bocah apakah kamu berencana untuk bertarung dengan orang tua dari Hua Zhong itu tanya dari Xiao Diaw aku tidak suka membuat masalah namun jika mereka terus mengganggu ku maka aku tidak akan tinggal diam ucap dari Ling Dong buah seribu binatang itu dibentuk oleh darah esensi binatang iblis dan buah ini sangat buas bahkan jika kamu menggunakan buah yang berbintang untuk merendamnya itu masih akan sangat beresiko apakah kamu yakin dengan keputusanmu kali ini ucap dari Xiao Diaw Ling Dong lalu menjawab Sudahlah lindungi saja aku ucap dari Ling Dong tanpa basa-basi lagi dia lalu menundukkan kepalanya dan melahap kedua buah eliksir itu bersamaan buah ketika buah eliksir itu masuk ke dalam mulutnya gelombang energi yang sangat besar menyembur dari tubuh Ling Dong kulitnya telah berubah warna menjadi merah darah nah semoga kamu bisa berhasil kali ini ucap dari Xiao Diaw waktupun berlalu begitu cepat tiba-tiba ada suara retakan yang menggema lalu retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Ling Dong kulit perunggu Ling Dong perlahan terungkap saat retakannya berjatuhan apakah tubuh petir perunggu Ling Dong berevolusi kali ini tanya dari Xiao Diaw di tengah danau yang tenang Xiao Diaw terus mengawasi Ling Dong namun tiba-tiba ekspresinya berubah dia dengan cepat menoleh dan berbalik untuk melihat dari kejauhan aura ini sepertinya tidak ramah mereka memang terampil mereka benar-benar berhasil melacak dengan begitu cepat ucap dari Xiao Diaw Xiao Yan yang melayang di udara juga berhasil mendeteksi aura kuat yang menuju ke arah mereka merasakan ada bahaya yang akan menuju mereka Xiao Yan pun meraung dan percikan petir mulai muncul di sekitaran tubuhnya lalu kilatan cahaya muncul dari langit kemudian sosok sesepuh yang menggunakan jubah abu-abu terlihat di langit saat ini bajingan kecil setelah kamu membunuh puteraku apa kamu pikir kamu bisa melarikan diri ucap dari sesepuh itu Xiao Diaw tidak pernah menyangka bahwa orang tua ini bisa membunuh mereka dengan begitu cepat sedangkan saat ini Ling Dong dalam berada di titik paling kritis dalam pelatihannya dan tidak boleh diganggu si Xiao Yan sudah merauh ganas pada orang itu sebuah bola petir muncul dengan ganas terbang ke arah sesepuh itu tetapi serangan itu dibelokan oleh Prisai tidak terlihat ding buar sepertinya bajingan kecil ini berada pada titik yang kritis dalam pelatihannya aku akan menangkap kamu dan memotong semua anggota tubuhmu dan memajang kepalamu di kota boneka agung selama 10 hari ucap dari sesepuh berjubah abu-abu itu tangannya langsung terulur dan berubah menjadi tangan energi mental raksasa dan segera melesat ke arah Ling Dong ketika dia melihat sesepuh berjubah abu-abu itu bergerak Xiao Diaw lalu melambaikan cakarnya dan cahaya ungu terbang keluar melahap energi mental itu hingga lenyap wow ternyata ada jiwa iblis yang melindungi anak sialan ini dari kemampuanmu kamu sepertinya sangat kuat ketika kamu memiliki tubuh visi sayangnya saat ini kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ucap dari sesepuh berjubah abu-abu itu kepada Xiao Diaw setelah dia berteriak energi berwarna abu-abu langsung meletus dari jubah sesepuh itu dan menyapu dengan ganas ke arah Xiao Diaw tetapi Xiao Diaw kembali menahannya dengan cahaya ungu miliknya energi itu terus menghantam keras cahaya ungu tua di sekitar tubuh Xiao Diaw sementara tubuh Xiao Diaw terus menerus terlempar ke belakang jelas dia saat ini bukanlah tandingan dari huagu yang berada pada tahap penciptaan ki tingkat lanjut sementara itu Xiao Yan yang melihat Xiao Diaw tertekan dia lalu merau saat Xiao Diaw terus didorong mundur oleh huagu Xiao Yan kembali bergumam dia langsung menyerbuk ke arah huagu saat ini kemudian huagu mengayunkan tombaknya dan dengan kejam memukul Xiao Yan dengan kekuatannya yang luar biasa hiat mati kau buar setelah dipukul oleh tombak itu tubuh Xiao Yan segera terempas kemudian tubuhnya yang besar menghantam batu gunung kamu kamu bangsaat ucap dari Xiao Diaw ketika Xiao Diaw melihat huagu menyiksa Xiao Yan kemarahannya lalu muncul di matanya kemudian ia membuka mulutnya dan meludahkan sejumlah besar sinar ungu ketika sinar cahaya ungu ini muncul cahaya ini berubah menjadi pedang ungu yang berputar roda ajaib merobek surga teriak dari Xiao Diaw dinding tulang surgawi teriak dari huagu hiya api dung tanting dung tanting buah hiya buah dalam sekejap mata bayangan tulang yang memenuhi langit milik huagu telah hancur total huagu tidak tinggal diam melihat ini yuang power di dalam tubuhnya meledak begitu saja dan cahaya ditombaknya menjadi semakin cemerlang dengan kekuatan yang menakutkan dia perlahan mengarahkannya ke pedang berputar berwarna ungu itu milik Xiao Diaw lalu kedua skill itu bertabrakan buah semburan air mancur terus meletus dari danau di bawah sepertinya aku gagal lagi ucap dari Xiao Diaw tiba-tiba cahaya kemasan yang sangat terang meletus Xiao Diaw meliri ke samping dan melihat gelombang energi yang sangat kuat muncul dari sosok lindong saat ini apakah anak itu akhirnya berhasil atau tidak ucap dari Xiao Diaw lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya nantikan konten gue berikutnya Al jadi karena apa ya karena mungkin lagi proses penyembuhan ya jadi skripnya tuh masih sedikit ya bikinnya jadi gue bukannya mau ngurangin durasinya nih bro tapi maklum lah kasihan baru-baru mungkin agak baikan mendingan gitu ya jadi gue gak mau terlalu memporsir gitu biar cepat sembuh juga biar enak kedepannya bisa upload dengan lancar lagi jadi harap dimaklum ya besok kita lanjut mudah-mudahan besok akan lebih baik lagi dan skripnya akan lebih agak banyak lagi ya gak apa-apa lah cuma kurang-kurang sedikit satu atau dua character terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan bagi yang suka akan pembawaan Wudong Tian Kun ini yang gue bawain kalian bisa like share dan bagi-bagikan ke teman kalian dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir dan gue ucapin banyak-banyak banget terima kasih yang telah buat kalian yang telah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi dan semoga sehat selalu buat kalian Assalamualaikum dan dadah